Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 18 Berusaha membongkar rahasia Surat diantar oleh pelayan dan sampai di teng-an Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng belum tidur Sewaktu dia membaca surat itu, wajahnya segera berubah dan mengebrak meja Surat dirobek, meja hancur berantakan Pelayan ketakutan hingga gemetar, hampir terjatuh Perempuan jalan kata Tiong Toa Sian Seng marah Su Yan Hang berada di kamar sebelah Dia terkejut dan segera datang ke sana untuk melihat keadaan yang terjadi Dia segera berpesan kepada pelayan agar keluar dan kembali ke tempatnya Setelah pelayan itu pergi, Su Yan Hang menarik nefas Maafkan Te Chu, di antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan Bok Lan sudah pergi-pergi Su Yan Hang terkejut Siausen? Siausen kata Tiong Toa Sian Seng Di antara kita tidak ada dendam Mengapa kau harus mencelakaiku? Apakah Bok Lan mencari Siausen? Orang yang saling cinta pada akhirnya akan menikah Apa yang kau katakan barusan Tiong Toa Sian Seng melotot? Maafkan Te Chu, apakah kau anggap mereka tidak bersalah? Jika Su Hu bertanya, Te Chu harus terus terang Baiklah, aku ingin dengar pendapatmu keluarga Dalam Tiong Kaya Raya, Wibawa Lo Taekun sangat terkenal di dunia persilatan Yang melayani Sumo sangat banyak, dia masih begitu muda Puluhan tahun kemudian bagaimana cara dia melewatinya memang seperti itu Aku selalu sedih melihat Bok Lan tapi itu namanya nasib Nasib bisa menguasai manusia tapi manusia bisa memutar balikan nasib itu Sumo-i mempunyai keberanian Su Hu harus memberinya kesempatan orang lain akan bicara Apa siapa yang tidak pernah dijelekan orang lain? Untuk apa Su Hu menyimpannya dalam hati apapun yang terjadi Seharusnya dia berunding dulu dengan Kutiong Toa Sian Seng masih marah Mana mungkin Sumo-i berani melakukannya? Jika dia berani bicara kepada Su Hu Apakah Su Hu akan menyetujuinya Tiong Toa Sian Seng terdiam? Kata Su Yan Hang lagi Lo Taekun pasti akan cepat mendapatkan kabar Bok Lan pasti memberitahu mereka diadatang kata Tiong Toa Sian Seng Suara orang berjalan terdengar Tiong Toa Sian Seng tidak salah duga Lo Taekun pun menerima surat yang diantar pelayan Dia membawa Chia Soh Chiu menemui Tiong Toa Sian Seng Setelah menyapa Lo Taekun segera bertanya Ha Oya belum istirahat maksudnya adalah menyuruh Su Yan Hong keluar dari kamar Setelah Su Yan Hang keluar Tanya Lo Taekun apakah Tiong Toa Sian Seng sudah tahu Tiong Toa Sian Seng mengangguk tanpa bicara sepatah kata pun Kata Lo Taekun, hal ini terjadi sangat tiba-tiba Ingin menghalangi pun tidak sempat Harap Tiong Toa Sian Seng memaafkan kami Bok Lan yang bersalah Jangan berkata seperti itu Aturan keluarga Lam Kiong tidak ketat Kami harus bertanggung jawab Sebenarnya Bok Lan masih muda Menyuruhnya tinggal di keluarga Lam Kiong pun tidak baik Tapi tidak bisa membiarkan dia meninggalkan keluarga Lam Kiong dan menikah Maksud Lo Taekun, aku tidak apa-apa Hal ini sudah terjadi asalkan jangan sampai tersebar keluar Tapi lambat laun, benar, kita berusaha saja Bisa berapa lama ya berapa lama Lo Taekun seperti sudah pasrah Untung Lo Taekun pengertian Kami ayah dan anak sangat berterima kasih karenanya ucapan ini keluar dengan nada pasrah Su Yan Hang tidak kembali ke kamarnya Dia bertemu dengan Liu Wisu dan Chia Cheng Hong Itu bukan kebetulan Mereka diperintah Chukun Chau untuk mengundang Su Yan Hang Su Yan Hang tahu Chukun Chau pasti mempunyai tujuan Tapi dia tidak bisa menebaknya Jadi dia mengambil keputusan berjalan ke sana Disuguhkan arak oleh pelayan termasuk Chia Cheng Hang dan Liu Wisu Su Yan Hang bertanya Kemana Cheng Chau Chukun Chau tertawa Masalah orang dewasa, anak kecil tidak akan mengerti Malam ini kita berdua berkumpul, tidak termasuk dia Silakan dia mengangkat cangkirnya Setelah minum tiga cangkir arak, Chukun Chau baru buka suara Dengan nama, ilmu silat dan sastramu Seharusnya kau bisa terus naik jabatan Aku tidak berniat mencari nama dan jasa Setelah jadian lehou, aku sudah merasa sangat puas Ini adalah ucapan yang sungguh-sungguh Pertentangan dengan Liu Kun, kau yang paling banyak mengeluarkan tenaga Jika membahas soal jasa, kau menjadi nomor satu Tapi Baginda sama sekali tidak melakukan tindakan apapun itu ideku Sampai posisi komandan pasukan pun ku serahkan kembali Hanya jabatan sebagai komandan, kau tidak akan menaruhnya di hati Bagaimana jika menjadi Perdana Menteri Chukun Chau menggelengkan kepala lagi Apakah posisi sebagai Perdana Menteri masih rendah juga Apakah bisa tinggi lagi jabatannya mengapa tidak Apakah kau benar-benar tidak mengerti Chukun Chau tertawa Su Yan Hong segera marah, kau sendiri yang ingin mengungkapkannya Atau menyinggung Paman Chukun Chau segera berhenti dan menutupi wajahnya Coba lihat aku, setelah mabuk langsung sembarangan bicara Untung kau bicara padaku, kalau tidak, bisa minum lebih baik Jangan minum Su Yan Hong berdiri dan keluar Setelah Su Yan Hong pergi, metu Chukun Chau memancarkan sorot benci Dia benar-benar menyesal mengundang Su Yan Hong Siapa itu Su Yan Hong? Seharusnya dia tahu dan tidak perlu mencari tahu Kepergiannya Tiong Gok Lan sudah diketahui orang-orang keluarga Lam Kiong Selain Beng Cu, yang paling merasa terharu adalah BWEA U Siang Yang datang memberitahu adalah Kiyang Hang Sim Ditambah komentar tentang hal ini Lihat dia, biasa terlihat lugud Siapa yang tahu dia orang seperti itu Jika tersebar luas, maka nama keluarga Lam Kiong Lam Kiong Po yang berdiri di sisi mendengar itu Akhirnya ga memotong Orangnya sudah pergi Tidak perlu dibicarakan lagi Apakah Loh Taekun sudah tahu tentang hal ini? Tanya BWEA U Siang Aku mendengar darinya apakah sudah menyuruh orang mengejarnya? Tidak, hanya bertemu dengan Tiong To A Sian Seng Semua sepakat, jangan sampai tersebar keluar jelas Kiyang Hang Sim Aku melihat hati Tiong To A Sian Seng bergejolak Dia tidak kembali ke kamar untuk beristirahat Malah pergi seorang diri ke Ciu Citong Hati Lam Kiong Po bergerak tapi pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa Kiyang Hang Sim melihatnya dan berkata Aku pamit dulu dari tadi Lam Kiong Po berharap dia cepat pergi dari sana BWEA U Siang tidak bermaksud menyuruhnya terus di sana Sesampainya di depan pintu Kiyang Hang Sim membalikan tubuh Ingat, jangan katakan kepada siapapun setelah dia menjauh Lam Kiong Po baru tertawa dingin Selain dia siapa lagi yang akan sembelarangan bicara BWEA U Siang menarik nefas Sebenarnya Bok Lan sangat senang membaca dan tahu aturan Mengapa melakukan semua ini aku malah merasa kasihan padanya Kata Lam Kiong Po BWEA U Siang menatap dengan aneh Sewaktu dia menikah dengan adik kelima Sebenarnya dia sudah mempunyai kekasih Hanya saja ini perintah dari ayahnya Dia tidak berani membantahnya Tapi pada akhirnya dia mau menikah Sekarang dia menjadi janda dari keluarga Lam Kiong Janda pun manusia Sebagai orang tua seharusnya memikirkan kebahagiaan putera-putrinya Apalagi orang yang menikah masuk keluarga Lam Kiong Kebanyakan menjadi janda BWEA U Siang menutup mulut Lam Kiong Po Kau tidak boleh berkata seperti itu Lam Kiong Po dengan hati yang bergejolak Menyingkirkan tangan BWEA U Siang Ini bukti nyata Generasi atas pun seperti itu Sampai generasi kami pun begitu BWEA U Siang menarik nefas Apakah dalam waktu dekat ini mengalami hal yang tidak enak hati? Mengapa setiap kali hatimu selalu bergejolak Lam Kiong Po mengangguk? Akhirnya dia bisa tenang BWEA U Siang terus bertanya Apa yang terjadi belum bisa dipastikan Tapi dalam waktu dekat ini pasti akan ada jawabannya Nanti aku akan memberitahumu Berharap nasib keluarga Lam Kiong akan berubah Dan ada penerusnya Aku lihat sekarang sudah mulai berubah BWEA U Siang berkata dengan sikap malu Lam Kiong Po merasa aneh BWEA U Siang berkata lagi Aku sudah punya, punya? Punya apa Lam Kiong Po merasa aneh? Dia terus bertanya Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berteriak Benarkah kau hamil? Jangan ribut BWEA U Siang menutup mulut Lam Kiong Po lagi Lam Kiong Po memeluknya dengan senang Dengan tegang berkata Ini sangat baik Kau harus berhati-hati Jangan berlatih silat lagi Jangan terlalu tegang Aku benar-benar tegang Lam Kiong Po memeluk BWEA U Siang semakin erat Baru saja lama BWEA U Siang bisa terlepas dari pelukan Lam Kiong Po Sambil terengah-engah berkata Aku sudah buatkan sup ginseng untukmu Kau saja yang minum kau menyuruhku menjaga diri Kau sendiri pun harus menjaga diri Aku akan ke dapur dulu Jika sudah matang aku akan membawanya kemari Kau boleh menyuruh pembantu mengerjakannya Jangan terlalu lelah BWEA U Siang mengangguk Dia keluar dari kamar Tawa Lam Kiong Po segera membeku Dengan cepat dia berjalan ke depan meja Buru-buru menulis sepucuk surat Lalu melipatnya dan menyimpannya di bawah bantal Dia mengambil pedang Membuka jendela dan melihat Kesekeliling tidak ada siapapun Dan dia meloncat pergi Lam Kiong Po meninggalkan kamar Kiang Hang Sim pun sama Tapi dia ingin mencari surat yang ditulis Lam Kiong Po Itu bukan hal yang sulit Karena dia selalu berada di luar kamar Mengawasi gerak-gerik Lam Kiong Po Lam Kiong Po tidak tahu akan hal ini Jika tidak Beban hatinya pasti akan lebih berat lagi Setelah ada pengalaman Ingin masuk Siung Hun Lo Penjara Di bawah Ciu Citong Bagi Lam Kiong Po bukan hal yang sulit Siang hari dia melihat Kiang Hang Sim masuk dan keluar dari sana Gara-gara ada Ciu Cilo Jin dan waktunya sempit Dia tidak bisa masuk Sekarang Ciu Cilo Jin sudah kembali ke kamar Yang letaknya di samping untuk tidur Di Ciu Citong tidak ada orang lain Lam Kiong Po melihat dengan teliti keadaan Kemudian membuka pintu rahasia Masuk melalui jalan rahasia itu Jalan rahasia yang ada di bawah tanah itu Sangat terang benderang tapi di Siung Hun Lo gelap Lam Kiong Po mendengar dengan seksama tidak ada yang bisa dia temukan Apakah Lo Taekun sudah pergi? Dia menunggu sebentar Akhirnya baru masuk Di dalam kegelapan Dia mencari jalan dengan meraba Mengenai tirai mutiara Diam-diam dia menyebarkan ke sisi dan maju Waktu itu pintu batu Siung Hun Lo tertutup Lam Kiong Po terkejut Dia menoleh Dia lihat hanya kegelapan Sampai arah pun tidak terlihat lagi Tapi itu hanya berlangsung sebentar Tiba-tiba lampu yang ada di penjara menyala Lam Kiong Po melihat ke arah lampu Tirai mutiara berlapis-lapis Mutiara-mutiaranya tembus pandang dan berkilau Terdengar suara Lo Taekun Akhirnya kau datang juga hati Lam Kiong Po bergetar Kata Lo Taekun lagi Kalau tidak bisa bersembunyi lagi Lebih baik kemari terpaksa Lam Kiong Po berjalan ke sana melalui tirai mutiara Lo Taekun duduk di kursi di antara empat peti mati Sikapnya terlihat sangat tenang Empat tutup peti itu sudah dibuka Tampak empat orang gadis sedang memejamkan mata Masing-masing terbaring di dalam peti mati Wajah mereka mengeluarkan warna merah muda Di bawah cahaya lampu terlihat sangat menarik Lo Taekun melihat Lam Kiong Po dengan teliti Tadi pagi kau tidak mempunyai kesempatan untuk masuk diam-diam Sekarang kau boleh melihat semuanya dengan jelas Dan teliti Lam Kiong Po mengelilingi empat peti mati itu Dia menggelengkan kepala Putramu tidak mengerti tujuanmu kemari adalah mencari tahu satu hal Bukan satu hal saja tapi beberapa hal tidak ada bedanya Lam Kiong Po baru mengerti Ucapan ibu benar Asal satu hal kau tahu jelas Yang lainnya juga akan menjadi jelas sekarang Bukankah sudah jelas semuanya hanya sedikit Bagaimana kalau sampai di sini saja putramu ingin Kalau perkara ini tuntas sampai pada akilirnya Lo Taekun menggelengkan kepala, lebih baik kau lepas tangan Hidupmu hanya beberapa puluh tahun saja Untuk apa harus begitu serius menjalaninya Yang menginginkannya adalah Ananda sampaikan juga kepada ibu Kata-kata ini kita mempunyai perbedaan ibu dan anak hatinya sama Seharusnya tidak ada perbedaan yang mencolok Apa yang kulakukan semua itu Demi menjaga nama baik dan kedudukan keluarga Lam Kiong di dunia persilatan Suara Lo Taekun tetap terdengar begitu baik dan tenang Itu memang berbeda Tujuan putramu hanya ingin mengembalikan nama dan kedudukan nenekmu Yang keluarga Lam Kiong yang susah payah diperoleh Aku tidak akan melepaskan begitu saja Bagaimana denganmu sendiri putramu seperti ibu aku Pasti akan berhasil kata Lo Taekun dengan penuh rasa percaya diri Lam Kiong Po terpaksa berkata Aku juga ada kemenangan Pasti akan ada kegagalan Kembalilah ke tempatmu Kau masih memiliki jalan hidup Kata Lo Taekun Orang-orang keluarga Lam Kiong tidak akan berjalan baik-baik Kau patut disebut orang keluarga Lam Kiong Aku akan membantumu mencapai tujuanmu Lo Taekun mengeluarkan peluit dan meniupnya Empat gadis yang berbaring di dalam peti mati Segera membuka mati mereka Sama-sama berdiri Kalahkan dulu BWE Mawar, Lan, Anggrek, Ju, Krisan, dan Tiok, Bambu Ada kesempatan melihat karya terbaik Kuhen Lo Satlo Taekun meniup peluit lagi Empat orang gadis itu segera menyerang Lam Kiong Po Setiap kali menyerang mereka selalu menyerang ke tempat-tempat penting Lam Kiong Po melihat empat gadis itu bukan orang sederhana dengan cepat dia memegang pedang dengan tangan kanannya Kakinya juga mulai menendang Dia berharap bisa dengan cepat menyelesaikan pertarungan ini Tapi begitu bertarung, dia terkejut dan semakin bertarung semakin membuat hatinya dingin Karena saat kepalan, pedang, dan kaki memukul dan mengenai keempat gadis ini, mereka sama sekali tidak bereaksi apa-apa Sampai-sampai alis mereka pun tidak dikerutkan Bila terkena tendangan mereka akan roboh tapi segera meloncat berdiri lagi Penaga mereka tiada habisnya malah semakin kuat Dari posisi di atas angin akhirnya Lam Kiong Po jadi berada di bawah angin Dari menyerang hanya bisa bertahan Po Ji, apakah cukup sampai di sini saja tidak jawab Lam Kiong Po Dia menyerang lagi Tapi serangannya selalu digagalkan oleh keempat gadis itu Empat gadis itu menyerang gila-gilaan Akhirnya menepis dia hingga terjatuh Suara peluit terdengar lagi Empat gadis itu mundur sambil menyimpan pedang mereka Tubuh Lam Kiong Po sudah penuh dengan darah Dia merangkak bangun Tongkat Loh Taekun sudah berada di depan Mette Sewaktu dia mengangkat kepala Yang dia lihat adalah sepasang Mette yang tidak dikenalnya dan sangat kejam Hatinya bergetar lagi Empat pembunuh itu saja kau tidak sanggup melayani Masih ingin mengatakan apalagi nada bicara Loh Taekun mulai terdengar kejam Mereka benar-benar bukan manusia Betul Bisa dikatakan mereka jenis antara manusia dan setan Seperti kau sekarang ini Loh Taekun menarik nafas Sayang, sayang sekali Keluarga Lam Kiong sampai sekarang ini harus tidak punya keturunan hati Loh Taekun Po bergerak Siapakah sebenarnya Loh Taekun tertawa Akhirnya kau menaruh curiga juga Harimau ganas tapi tidak akan memakan anaknya Siapakah sebenarnya bagimu siapa aku Tetap tidak ada bedanya Lam Kiong Po tidak bertanya lagi Dia melonca tinggi dan mengayunkan pedang menepis Loh Taekun Dia sadar kalau dia tidak akan bisa lolos dari Loh Taekun Hanya ingin mencoba melawan untuk terakhir kalinya Tongkat kepala naga Loh Taekun melayang Menyapu Lam Kiong Po beserta pedangnya kemudian memukul punggung Lam Kiong Po Lam Kiong Po menjerit memilukan Kemudian dari tujuh indera Lam Kiong Po keluar darah Dia roboh dan langsung tewas Tapi sepasang matanya membuka dengan lebar Dia mati tidak menutup mata Loh Taekun hanya tertawa Harimau galak tapi tidak akan memakan anaknya Dia bukan Loh Taekun asli Siapakah dia sebenarnya? Kiong Hang Sim sudah menunggu di pintu rahasia Tanya Loh Taekun, ada masalah Apalagi sepertinya dia tidak bicara dulu kepada Aus Yang Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan surat itu Kiong Hang Sim berkata dengan senang Apa Aus Yang sudah membaca suratnya? Surat itu kuambil dulu Loh Taekun membaca surat itu Dan tertawa, kau memang pintar dan lincah Aku tidak salah memilih orang dipuji Loh Taekun Kiong Hang Sim senang, untung Aus Yang belum membacanya Kalau tidak, akan bertambah repot Berarti kau sudah menolong nyawanya Kata Loh Taekun sambil tertawa Apakah kita bisa mengambil kesempatan ini Menuliskan sepucuk surat palsu Untuk memindahkan musibah kepada orang lain Pasti bisa tapi tulisannya harus mirip Kalau tidak, semuanya malah akan jadi berantakan Akan merepotkan Anda lagi hanya masalah kecil Tidak apa-apa Loh Taekun tertawa sombong Bakat dan kemampuan orang ini benar-benar banyak Pukul-pukul 3 dini hari sudah lewat Koutsutai terus berjalan mondar-mandir menunggu Dia memang bukan orang yang sabar Apalagi malam ini entah mengapa hatinya merasa gundah Apakah sudah terjadi sesuatu begitu terpikir akan hal itu Koutsutai segera berlari keluar menuju tempat perjanjian Bwe Ausiang yang ada di dalam kamar duduk dan berdiri tidak tenang Sewaktu dia membawa sup ginseng Lam Kiong Po sudah tidak ada di sana Dia mengira Lam Kiong Po berjalan-jalan di luar Dan akan segera kembali Tapi setelah ditunggu sampai sekarang ini Tetap tidak terlihat jejaknya Hatinya tidak enak Saat dia sedang bingung Dari luar terdengar suara Koutsutai memanggil Chuan Lam Kiong siapa Bwe Ausiang membuka pintu Begitu melihat Chua Atsutai Wajahnya berubah marah Dimana Lam Kiong Po tanya Koutsutai Ada apa kau mencari dia Bwe Ausiang balik bertanya Dia mengajakku bertebu pukul 3 subuh Ada masalah yang ingin dia sampaikan kepadaku Tapi sampai sekarang dia belum datang Jadi aku kemari ada masalah Apa yang ingin disampaikan dia kepadamu Aku adalah nikoh dan tidak akan berbohong Tadinya dia ada Tapi saat aku mengambil sup ginseng untuknya Dan kembali ke sini dia sudah tidak ada Kapan itu terjadinya? Sebelum pukul 3 subuh? Sudah 1 jam lebih Kemana dia? Jangan sampai musibah muncul Dalam musibah aku benar-benar khawatir Jadinya terima kasih dengan pedang kau telah melukainya Aku tidak akan percaya pada kata-katamu Bwe Ausiang segera menutup pintu Koutsutai ingin menubrak pintu hingga hancur Tangannya sudah diangkat Tapi diturunkan kembali Dia menghentakkan kaki dan lari keluar Bwe Ausiang membuka pintu kamar lagi Sebenarnya dia sedang marah Tapi dia tidak percaya kepada Koutsutai Dan tidak mau bertanya kepadanya Dia keluar mencari Lothaikun Tentu saja dia sama sekali tidak terpikir Lothaikun yang ini bukan yang asli Dan orang yang telah membunuh suaminya Lothaikun kembali ke kamarnya Melihat Bwe Ausiang datang Dia sudah tahu maksudnya Dia bersikap seperti tidak terjadi sesuatu Tadi pukul 2 dini hari Po Ji mencariku kesini Katanya dia melihat ada orang berpakaian Malam datang ke keluarga Lam Kiong Seperti mempunyai maksud tertentu Dia bertanya apakah harus mengejarnya Lothaikun bisa bicara seperti itu Apakah Anda membiarkannya mengejar Saat kita mengadakan perundingan ilmu pedang Keluarga Lam Kiong menjadi tuan rumah yang baik Dan jangan mengganggu tamu Tapi sekarang sudah pukul 3 dini hari Tenanglah Yang bisa mengalahkan ilmu silat Po Ji Paling-paling Kotsutai Tiong Toa Sian Seng Dan beberapa pesilat tangguh Mungkin dia terus mengejar orang itu Dan tidak bisa cepat-cepat pulang Nada bicara Lothaikun sangat tenang Tapi Kotsutai Nikoh tidak akan berbohong Lothaikun tertawa Apakah kau lupa apa yang dia katakan Mengenai keluarga Lam Kiong dan Butong Pai Dan melukai Po Ji Bwe Aus yang tertawa Kotsutai tidak bisa tertawa Wajahnya seperti tertutup oleh lapisan salju Sampai Fuhyong Kun pun merasa takut Dia duduk, mencabut pedang dan memasukkannya kembali ke dalam sarung Fuhyong Kun mencoba mencari tahu Siapa yang telah membuat Super Bo marah Aku sedang mencari tahu rencana busuk Apakah sudah ada hasilnya Kalau ada aku tidak akan seperti ini Apakah Lam Kiong Po berhasil mendapatkan buktinya Seharusnya dia bicara dulu dengan ku baru mengejar orang yang masuk ke keluarga Lam Kiong Dia tidak pergi ke tempat yang perjanjian tidak Dia juga tidak berada di kamarnya Aku takut musibah menimpanya tidak akan Di sini keluarga Lam Kiong Justru karena keluarga Lam Kiong maka mudah terjadi musibah Lo Taikun itu semakin dilihat semakin tidak nyaman Apakah Super Bo terus mengingat hal yang terjadi di masa lalu sembarangan bicara Kau harus mengerti jika di keluarga Lam Kiong tidak terjadi masalah Mana mungkin Lam Kiong Po mau bekerja sama dengan ku mencari bukti Fuhyong Kun setuju Kho Tsutai terpaksa berkata, Sudahlah Kita lihat besok saat bertanding ilmu pedang sebenarnya semua itu sudah terlambat Hari ketiga adalah hari terakhir bertanding ilmu pedang Semua orang datang ke Pek Ko A Chou lebih awal karena takut melewatkan pertarungan antara Tiong Toa Sian Seng dan Kho Tsutai Kedua orang itu adalah pesilat pedang paling tangguh Sekarang ini sudah pasti pertarungannya akan sangat seru Lutan pun tidak terkecuali Walaupun dia tidak suka dengan sikap Ko Tsutai tapi dia tetap kagum dengan ilmu silat soat Tsutai Dia berharap bisa menyadari kekurangannya apa saja Kebetulan dia belum pergi dari keluarga Lam Kiong bertemu dengan Ko Tsutai Walaupun tidak menyukainya, tapi masih berusaha menyapa Kau masih di keluarga Lam Kiong Kho Tsutai menatapnya dengan dingin, nada bicaranya pun sama Hari ini adalah hari terakhir apakah di sini masih ada hal yang bisa kau lakukan Bisa, dari pertarungan antar dua lociampu Nanti bisa mendapatkan pelajaran ilmu pedang Itu adalah keberuntungan kulutan berkata dengan Sungkan Dengan kemampuan ilmu silatmu sekarang ini Kau bisa sadar dan mengerti Fuhyong pun sama sekali tidak menyangka kalau Ko Tsutai akan berkata seperti itu Dia ingin melarang tapi sudah tidak sempat Lutan segera membalikan tubuh dan pergi dari sana Waktu itu juga Ko Tsutai merasa dirinya kelewatan Ingin memanggil Lutan kembali tapi tidak jadi keluar suara Fuhyong pun tidak memperhatikan sikap Ko Tsutai Dia menarik nafas, supekbo apapun yang terjadi Hari ini jangan membuatku marah Ko Tsutai berkata dengan dingin dan berjalan ke depan Hari ini dia benar-benar tidak enak hati Mengapa Lam Kiong Po belum muncul juga? Sudah terjadi apa padanya? Mana mungkin Ko Tsutai bisa tenang? Tiong Toa Sian Seng pun demikian Tapi begitu pedang sudah di tangan, hatinya segera menjadi tenang Dia bisa menjadi pesilat pedang yang kuat semua karena pedang yang ada di tangannya Hatinya bisa masuk Pedang adalah nyawa keduanya Dia menghormati pedang yang ada di tangannya juga menghormati pedang di tangan musuh Bukan karena musuhnya adalah Ko Tsutai Karena pedang yang dipakai adalah Cheng Hang Kiam Dia sangat tahu sepak terjang menjadi seorang pesilat tangguh Bukan hal yang mudah dilakukan Yang pasti terhadap pesilat tangguh seperti Ko Tsutai Membuatnya merasa senang Ilmu Mirka hampir setara Reaksi seperti ini tidak sulit dimengerti Ko Tsutai juga senang Apalagi melihat pedang yang dicabut Tiong Toa Sian Seng adalah Liong Im Kiam Tsutai, apakah kau akan memberi maaf untukku? Aku akan mempertimbangkan Putrimu pergi yang pasti hati sedang tidak enak Jadi keahlianmu pun tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna boklan pergi Ternyata Ko Tsutai juga tahu Walaupun ini bukan hal aneh Tapi kata-kata ini membuat Tiong Toa Sian Seng sedikit terkejut Dia dengan tidak senang segera berkata Jika harus memberi maaf Berilah maaf apakah kata-kata tadi bukan sejujurnya Kalau kau ingin dengan care seperti itu memancingku Membuatku tidak bisa berkonsentrasi Aku tidak bisa berbuat apa-apa Mulai sekarang aku tidak akan bicara lagi Seharusnya pembicaraanku ini tidak akan mengganggu jalan pikiranmu Kita bertanding ilmu pedang bukan perang mulut tawas Pedang Ko Tsutai sudah mencabut pedangnya Sejurus demi sejurus Datang seperti gunung runtuh dan seperti air laut yang tumpah Tiong Toa Sian Seng mengerutkan alisnya Dengan posisi bertahan lalu menyerang Jala pedang dengan cepat dianyam membungkus tubuhnya Tidak hanya Tiong Toa Sian Seng Orang yang ada di dalam arna merasa tertekan oleh tenaganya yang kuat Mereka juga tahu apakah ilmu silat Tiong Toa Sian Seng bisa memecahkan tembok pedang Mirka sangat berharap Tiong Toa Sian Seng dengan cepat mengeluarkan jurusnya Tapi reaksi Tiong Toa Sian Seng membuat mereka kecewa Dia tidak membalas, malah terus mundur Ingin mendobrak dinding pertahanan pedang bukan hal yang mudah Ko Tsutai memang terus maju Tapi dia bergeser dengan sangat lambat Tiong Toa Sian Seng juga mundur tidak cepat Yang pasti semua ini tidak mudah Kalau tidak mundur terlalu pelan Membutuhkan tenaga dalam sangat besar Untuk melawan dinding pertahanan pedang Tapi jika mundur terlalu cepat Dinding pertahanan pedang bisa cepat roboh Tenaga begitu besar dan dasyat tidak bisa ditahan Cepat dan lambat saat mundur Benar-benar tidak mudah memilihnya Xiao Chu tidak sabar Dia berkata kepada Su Vien Hong Su Heng, mengapa sampai sekarang Su Hu belum menyerang Su Yan Hong tertawa Tenaga Ko Tsutai bisa dikeluarkan tapi tidak bisa ditarik kembali Jika sekarang guru mulai membalas Kedua-duanya akan terluka Guru tidak ingin terjadi hal seperti itu Tapi hanya dengan mundur saja juga bukan Kerok yang bagus Serangan Ko Tsutai pasti akan melemah Ujar Su Yan Hong sambil terus melihat Jika guru bisa bertahan sampai waktu itu Balik dari bertahan jadi menyerang Kalah menang pasti akan segera terlihat Xiao Chu seperti mengerti Dia terus mengangguk Sulit mencari kesempatan melihat Dua persilat tangguh bertarung Lutan harus segera kemari menyaksikan pertarungan ini Su Yan Hong mengangguk Kalau aku seusianya mungkin aku pun akan seperti itu Kho Tsutai selalu bicara seperti itu Dia tidak peduli kalau orang lain akan sulit menerimanya Ucap Xiao Chu Su Yan Hong hanya bisa menarik nafas Orang yang mengerti tata akramat tidak akan bicara seperti Kho Tsutai Karena bicara seperti itu adalah salah Lutan sedang berjalan mondar-mandir di koridor Di sekeliling sana sangat sepi Tapi dalam hatinya terus bergejolak Dia ingin ke Pek Ko A Chou menyaksikan pertarungan Pertarungan antara Kho Tsutai dan Tiong Toa Sian Seng Pasti akan seru Mungkin bisa melihat Tudak sedikit jurus Untuk digunakan seumur hidup Dia merasa sedikit menyesal dengan tindakannya Waktu itu dia mendengar suara peluit Dia menoleh melihat di belakangnya Di belokan pelan-pelan keluar seorang perempuan berbaju merah muda Kepala perempuan itu ditutup kantung merah muda Memperlihatkan sepasang merah jernih Siapa Lutan membentak dengan aneh? Jika bisa melihat wajahnya Dia bisa mengenali kalau orang itu adalah Tokohong Sekarang Lutan tidak tahu kalau dia adalah Henloset Pembunuh paling lihai dan rahasia dari keluarga Lamkyong Suara peluit terdengar semakin cepat Henloset segera datang Sepasang golok keluar dari sarungnya Pedang Lutan juga dikeluarkan dari sarungnya dan menyerang Sepasang golok Henloset sudah berada di atas pedang Golok dan pedang saling beradu mengeluarkan dentingan yang dasyat Bunga-bunga api terus terpercik keluar Lutan merasa tenaga dalam lawan sangat besar mengalir melalui pedang Menggetarkan tangan kanannya hingga jadi mati rasa Sewaktu dia ingin menarik pedangnya Sepasang golok Henloset berputar dan menarik Membuat pedangnya terlepas dan melayang terbang menjauh Dengan pegangan goloknya dia menukul dada Lutan membuat tubuhnya terbang melayang Saat itu Ciu Cilo Jin keluar dari balik semak-semak Menyambut pedang yang terbang melayang Kemudian berputar ke belakang menyambut tubuh Lutan yang terbang datang Dia menotok 13 jalan darah di punggungnya Tiong Toa Sian Seng mulai menyerang Tenaga dalam kot sutai semakin melemah Dinding pertahanan pedang mulai terlihat celah Ingin terus bertahan bukan hal yang mudah Tapi Tiong Toa Sian Seng bisa melihat celah-celah itu Dan segera mengambil kesempatan ini 17 jurus sekaligus dikeluarkan Setiap jurus menyerang celah ini Celahnya semakin membesar Akhirnya wancur Tiong Toa Sian Seng masuk dan membentak Lepaskan pedang dia menggores pergelangan tangan kanan kot sutai Tangan kanan kot sutai tidak melepaskan pedangnya Malah membalikan pergelangan untuk menahan pedang yang datang Jika dia melepaskan pedang Dia bisa menghindari pedang Tapi karena dia tidak melepaskan pedang Jadi tidak bisa menghindari pedang yang datang Pedang menggores pergelangan tangannya sepanjang 3 inci Hawa pedang masuk 5 jari kot sutai terpaksa jadi longgar dan pedang akhirnya terjatuh Wajah kot sutai berubah Dia tidak bergerak Tiong Toa Sian Seng tidak menyerang Dia mundur 2 meter dan memasukkan pedang ke dalam sarungnya Kot sutai melotot kepadanya Sewaktu dia ingin mengatakan sesuatu Cukun Chau sudah berteriak Yang menang adalah Tiong Toa Sian Seng Fuhyong Kun lari ke sisi kot sutai dan bertanya dengan cemas Supek beluka luar hanya sedikit Tidak apa-apa kot sutai mengacuhkan tangan Fuhyong Kun yang ingin memapahnya Lo Taikun datang ke sisi Tiong Toa Sian Seng Selamat Tiong Sian Seng Nama Bulim Ted Kiam Pesilat pedang nomor 1 Dari sekarang sampai 10 tahun kemudian akan menjadi milik Tiong Toa Sian Seng Lo Taikun bicara terlalu sungkan Tiong Toa Sian Seng berkata dengan tidak semangat Menurut aturan keluarga Lam Kiong Kami sudah menyiapkan sebilah pedang emas Harap Tiong Toa Sian Seng menerimanya Kata Lo Taikun empat pelayan segera membuka kain sutra yang menutup di atas meja Di bawahnya ada sebuah kotak mewah Di dalam sana ada sebuah pedang kecil terbuat dari emas Di atas pedang ada ukiran huruf Tion Sia Tiet Kiam 5 huruf Han Ji Selain Kot Sutai dan Fuhyong Kun Semua orang tepuk tangan Dalam suara tepuk tangan yang meriah Chia Soh Chiu membawa kotak itu ke depan Lo Taikun Harap Lo Taikun menyerahkan pedang kepada Bulim Tiet Kiam Lo Taikun belum menerima Tiong Toa Sian Seng segera menggelengkan kepala Marga Tiong seumur hidup tidak suka dengan nama dan keuntungan Kali ini datang kemaripun hanya ingin berunding ilmu pedang Bulim Tiet Kiam atau apapun Aku tidak tertarik Lebih baik pedang emas ini tetap ada di keluarga Lam Tiong untuk pemenang rapat ilmu pedang berikutnya Tiong Toa Sian Seng terlalu sungkan waktu itu terdengar tawa Dia tidak mau menerimanya Berikan saja kepada Kulo Taikun dan Tiong Toa Sian Seng melihat kesumber suara Terlihat bayangan seseorang terbang Dia terbang ke arah Chia Soh Chiu Tiong Toa Sian Seng dan Lo Taikun masing-masing menyerangnya Orang ini berambut dan berjanggup putih Tubuhnya kecil, tapi kedua tangannya sangat panjang Mulutnya lancip, tipi tirus Benar-benar seperti seekor kera Dia lah Wan Tiang Lo Di tengah-tengah udara tapi sekali bersalto sudah berada di bawah Kedua tangannya sama-sama keluar untuk menyambut serangan Lo Taikun dan Tiong Toa Sian Seng Empat telapak beradu, tidak ada suara yang keluar Lo Taikun dan Tiong Toa Sian Seng tergetar mundur selangkah Wan Tiang Lo tidak peduli pada mereka Tubuhnya berputar, tangan kiri mengambil pedang emas kecil itu Walaupun Chia Soh Chiu melihat semua itu Tapi dia sama sekali tidak bisa menghindar Su Yan Hang segera berkata Siapa yang mempunyai ilmu silat begitu lihe dia adalah Wan Tiang Lo Siao Chiu tertawa kecut Bersamaan waktu Tiong Toa Sian Seng berkata Ternyata kau Wan Tiang Lo menatapnya Apakah kau pantas menjadi Bulim Tiet Kiam Kemudian dia bertanya kepada Lo Taikun Nenek tua ini dengan alasan apa harus memberi dia Bulim Tiet Kiam Di luar gunung masih ada gunung yang lebih tinggi lagi Di luar manusia masih ada manusia yang lebih tinggi ilmu silatnya Aku hanya mempunyai ilmu silat sedemikian rupa Mana berani disebut sebagai Tian Sia Tiet Kiam Ucapanmu lumayan dia bertanya kepada Lo Taikun Bagaimana denganmu dengan santai Lo Taikun menjawab Pertang singan ilmu pedang di Pek Hoa Chou Bukan pertama kalinya ternyata rapat Pek Hoa Chou Tiba-tiba Wan Tiang Lo merasa senang Kalian berunding ilmu pedang dengan care apa Menggunakan tangan atau mulut yang pasti dengan pedang itu Lebih baik kata Wan Tiang Lo dengan sangat senang Sudah beberapa hari aku tidak bertarung Sekarang kesempatan yang bagus Aku ingin bertarung dengan Bulim Tiet Kiam Dia segera menunjuk Tiong Toa Sian Seng dengan pedang emas kecil itu Maaf, lebih baik setelah 10 tahun Mengapa harus menunggu 10 tahun lagi Wan Tiang Lo menggelengkan kepala Walaupun aku bisa hidup sampai 10 tahun lagi Tapi aku tidak sabar menunggunya Tapi pertandingan ilmu pedang kali ini sudah berakhir Kata Lo Taikun Aku belum bertarung tapi sudah berakhir Jelas-jelas kalian tidak memberiku kesempatan Dia memutar pedang kecil itu dan bertanya lagi kepada Lo Taikun Kau benar-benar tidak menganggap keberadaanku Aku tidak berani jawab Lo Taikun Kalau begitu, jangan di sana Mari kita bermain-main beberapa jurus kata Wan Tiang Lo pada Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng menggelengkan kepala belum menjawab Lo Taikun sudah menyelah Wan Tiang Lo Bila Tiong Toa Sian Seng sudah menolaknya Untuk apa kau masih terus memaksa kau banyak omong Apakah karena tertarik bertarung dengan kutanya Wan Tiang Lo Lo Taikun tertawa kecut dan menggelengkan kepala Sifat Wan Tiang Lo seperti apa, dia sudah tahu sangat jelas Kau adalah bulim Tiet Kiam, pasti tidak ingin bertarung dengan ku Kata Wan Tiang Lo sambil melotot kepada Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng hanya tertawa Wan Tiang Lo marah, aku ingin bertarung Kau tidak bisa menolaknya setelah itu pedang segera melayang menepis pada Tiong Toa Sian Seng Serangan ini sangat cepat Walaupun Tiong Toa Sian Seng bergerak cepat dan lincah Tapi sudut baju tetap tertepis oleh pedang kecil itu Apa maksudmu seru Tiong Toa Sian Seng? Kau boleh tidak membalasnya Wan Tiang Lo tertawa Kalau begitu, aku akan membeset bajumu selembar demi selembar Dan aku ingin lihat kau yang menjadi Tiong Toa Sian Seng dengan care apa Menghadapi semua persilat di dunia ini Sambil bicara pedang emas di tangannya terus menyerang Tiong Toa Sian Seng Dari pelan sampai cepat, sampai selesai bicara 12 jurus sudah dikeluarkan Sekali lagi baju Tiong Toa Sian Seng tertepis Akhirnya pedang Tiong Toa Sian Seng dikeluarkan dari sarungnya Wan Tiang Lo, jangan terlalu melecehkan kalau aku ingin menghinamu Apa yang akan kau lakukan? Wan Tiang Lo terus tertawa Terpaksa aku akan membuatmu marah Tiong Toa Sian Seng mulai mengeluarkan pedang untuk menahan serangan pedang emas dari Wan Tiang Lo Wan Tiang Lo malah terlihat senang Dengan tubuh yang berguling-guling dia menyerang Tiong Toa Sian Seng dari semua penjuru Pedang Tiong Toa Sian Seng terus bergerak untuk melilit cahaya emas yang datang menyerangnya Caranya berbeda dengan kera dia saat menghadapi Kho Tsutai Kho Tsutai tertawa, nasib Tiong Toa Sian Seng tidak begitu baik Baru mendapat kehormatan menjadi Tian Sia Ted Kiam sudah bertemu dengan Wan Tiang Lo Apakah Supek Bo kenal dengan Wan Tiang Lo? Tanya Fu Hiong kun terkejut Orang aneh itu 10-20 tahun yang lalu sudah malang melintang di dunia persilatan Dia sudah kecanduan berlatih ilmu silat, paling senang mengajak orang bertarung Dia sangat terkenal sebagai orang yang membuat repot Dia sudah mundur dari dunia persilatan tapi tidak disangka hari ini dia muncul di sini melihat jurusnya seharusnya punya ilmu silat yang lumayan tapi tidak menyerang terus-menerus Untung Tiong Chiam Pue bisa dengan menyerang untuk bertahan Kalau tidak, dia akan kalah Tiong Toa Sian Seng melakukan kera seperti itu karena terpaksa jelas Kho Tsutai Pertarungan antara aku dan Tiong Toa Sian Seng sudah menghabiskan banyak tenaga dalam Jika dengan posisi bertahan untuk menyerang, dia tidak akan kuat Sekarang dia berharap bisa dengan cepat menyelesaikan pertarungan ini Bisa dengan cepat mengalahkan Wan Tiang Loh Maksud Supek Bo, dalam pertarungan ini Tiong Chiam Pue pasti akan kalah Kho Tsutai mengangguk Kalau aku salah menilai, waktu yang sudah ku lewati setengah abad akan sia-sia Su Yan Hong mulai melihat ada yang tidak beres Dia segera bertanya kepada Xiao Chu, tenaga dalam Wan Tiang Loh seperti apa sebenarnya tenaga dalam merang itu sepertinya tidak ada habis-habisnya Walaupun bertarung selama tiga hari pukul tiga malam, dia masih bisa melayaninya benar-benar repot kata Su Yan Hong Bukankah tenaga dalam guru juga kuat? Masalahnya adalah dia baru saja selesai bertarung dengan Chow At Sutai Tenaga dalam yang dia habiskan, belum pulih kembali Sekarang dengan jurus menyerang untuk berjaga, ini tidak adil Xiao Chu tertawa kecut, tapi sayang dalam hati orang aneh itu sama sekali tidak ada yang namanya perlakuan tidak adil Su Yan Hong menarik nafas Lo Taikun mengerutkan alisnya Dalam hati sangat berharap Wan Tiang Loh bisa membunuh Tiong Toa Sian Seng agar di kemudian hari tidak perlu membuatnya repot lagi Pikiran seperti itu baru muncul, di antara Tiong Toa Sian Seng dan Wan Tiang Loh sudah bisa terlihat siapa yang menang dan kalah Terdengar suara baju robek, dua sosok segera terpisah Tangan Wan Tiang Loh memegang rambut putih yang baru saja dia tepis dari kepala Tiong Toa Sian Seng Dia tertawa, baik Ilmu silat yang bagus, kau benar-benar pantas menjadi ketua Kunlun Tiong Toa Sian Seng menggelengkan kepala Tidak perlu berkata seperti itu Aku mengaku ilmu silatku tidak sebaik dirimu An Tiang Loh juga menggelengkan kepala Kaulah orang pertama yang bisa memotong rambutku Tidak perlu dengan kata-kata ini untuk menutupi rasa malu Yang kurasakan Tiong Toa Sian Seng membereskan bajunya Tadi jika kau menyerangku lebih kuat Pundak kiri dan kanan akan berlubang karena di tepis pedang emas itu Seumur hidup tidak akan bisa menggunakan pedang lagi Baju bagian pundak kiri dan kanannya memang terlihat dua lubang besar Wan Tiang Loh segera mengacungkan jempolnya Dengan posisimu sekarang ini Di depan banyak orang kau tidak ragu mengaku kalah Kau sungguh seorang pesilat sejati Aku kalah darimu untuk sikap gagah nung Aku kagum dari lubuk hatiku yang menyerahkan kembali pedang emas itu Pedang emas ini ku kembalikan Bulim Tiet Kiam tetap menjadi milikmu Untuk apa Wan Tiang Loh bicara seperti itu Tiong Toa Sian Seng membawa Lyong Im Kiam kembali ke sisi Suyan Hong Lo taikun segera datang Wan Tiang Loh benar-benar mempunyai ilmu silat bagus Pedang emas ini milik Wan Tiang Loh omong kosong Kau kira aku belum pernah melihat emas dan peduli pada pedang emas ini? Tiong Toa Sian Seng tidak mau, aku juga tidak tertarik Lebih baik ku kembalikan kepadamu agar lain kali kau bisa menipu orang lagi Wan Tiang Loh melempar pedang emas itu kepada Lo taikun Lo taikun terpaksa menyambutnya Metu Wan Tiang Loh berputar Dia mementak Keluar si Yau Chu ingin bersembunyi tapi sudah tidak sempat lagi Wan Tiang Loh tertawa aneh Begitu sampai aku sudah melihatmu Di sekeliling Pek Hoa Chou sini adalah air Apakah kau bisa kabur begitu saja Lo Ciam Pue Siaw Chu terpaksa menyapa Mengapa kau cemberut? Ada kesempatan melayaniku itu sudah menjadi nasibmu yang bagus Kata Wan Tiang Loh Siaw Chu tertawa Dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti Ditendang, dipukul hingga membuat wajahku bengkak Tangan sakit, pinggang sakit Aku tidak sanggup menerima nasib baik ini Bisa tahan banting baru Bisa mempunyai masa depan yang cerah Apakah kau tidak mengerti pepatah ini Wan Tiang Loh mulai marah? Lebih baik aku menjadi si Yau Chu Seperti sekarang ini Kau benar-benar tidak mempunyai cita-cita tinggi Wan Tiang Loh berjalan ke arahnya Sambil mundur Siaw Chu berkata Apapun yang terjadi Aku menolak melayanimu nanti Jika berlatih aku tidak akan memukulmu Keras-keras Wan Tiang Loh tertawa Tidak mau kalau begitu Serahkan Wan Feiyang Tiba-tiba Wan Tiang Loh berkata seperti itu Semua terpaku Apalagi Fuhyong Kun Dia hampir berteriak Langsung bertanya kepada Wan Tiang Loh Mengenai keberadaan Wan Feiyang Siaw Chu merasa aneh Apakah Wan To Aku tidak ada di tempatmu Kalau ada untuk apa aku mencarinya ke sana Kemari Wan Tiang Loh terlihat marah Benarkah Wan To Aku sudah pergi Tanya Siaw Chu Kapan aku pernah berbohong? Dilihat dari luar Kalau Wan Feiyang sangat lugu dan jujur Ternyata diali cik juga Dia mendapatkan care untuk mengobati dirinya sendiri Gerakannya lincah Tapi dia tidak memberitahuku Saat aku keluar Dia kabur Siaw Chu senang Dia berkata Tian mempunyai mata Buddha memang baik Akhirnya Wan To Aku bisa lolos dari maut Apawanti yang lemarah besar Dia tinggal di tempatku Tidak perlu mengkhawatirkan makan dan tempat Masih ada aku yang setiap hari berlatih silap dengannya Orang lain ingin pun tidak akan mempunyai kesempatan seperti itu Sebenarnya dia berbahagia Bagaimana di sana ada bahaya Melihat dia benar-benar marah Siaw Chu cepat-cepat berkata Aku salah bicara Wan To Aku berilmu tinggi Dia adalah teman baikmu Cepatlah cari dia kembali Wan Tiang Lo tidak sebodoh yang Siaw Chu kira Setelah mendengar kata-kata Siaw Chu tadi Dia segera tertawa Berarti kau sama sekali tidak tahu keberadaannya Tampaknya ingin mencari dia bukan hal mudah Sementara ini lebih baik kau yang melayani aku Siaw Chu terkejut Ilmu silatku tidak bagus Tidak bagus bisa berlatih sampai bagus Kalau berlatih seperti itu Sekalipun tidak mati akan menjadi cacat Harap Anda melepaskanku Benar-benar tidak tahu diri Tapi bukan kau yang bisa menentukan semuanya Dia segera menangkap Siaw Chu Siaw Chu ingin melawan tapi telapak Su Yan Hong sudah dijulurkan untuk menghadang serangan Wan Tiang Lo Laju tubuh Wan Tiang Lo berhenti Dia melotot kepada Su Yan Hong Siapa kau murid Kun Lun, Su Yan Hong?